Rahasia Hiolo Kemala Jilid 20 Sambil berseru, bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya ia menerjang maju ke muka, telapak tangan kanannya langsung mencengkeram dada Hau Yan Kiong. Bangsat yang tak tahu diri, rupanya kau ingin mampus bentak Hau Yan Kiong sangat gusar. Telapak tangan kanannya segera diputar, kemudian membacok urat nadi di atas pergelangan tangan Leng Ji dengan serangan dasyat. Ternyata gerakan tubuh Leng Ji cukup lincah, ketika serangan tersebut hampir mengena di atas pergelangan tangannya, dengan cekatan dia berputar ke belakang punggung Hau Yan Kiong, kemudian teriaknya dengan nada lengking, bagus, bagus sekali. Engkau berani membokongi aku? Kurang ajar gerak serangannya segera dirubah, kali ini ia menonjok iga kiri musuhnya. Jelas dalam serangannya kali ini, Leng Ji sudah berniat melukai musuhnya di bawah serangan tersebut. Begitu serangan dilancarkan, terasalah desingan tajam sebagai ujung tombak menerjang keluar dan langsung menusuk jalan darah Ki Bun Hiat di tubuh Hau Yan Kiong. Cepat dan tajam serangan itu, tampaknya segera akan bersarang di tubuh lawan. Para anak buah Hau Yan Kiong yang menyaksikan kejadian itu sama-sama berteriak kaget, mereka masing-masing pada menyerbu ke muka siap memberikan pertolongan. Padahal orang-orang itu bersikap terlalu berlebihan. Sikap tegang mereka pun sebetulnya tak berarti apa-apa. Sebab bila Hau Yan Kiong tidak memiliki serangkaian ilmu silat yang maha dasyat, apakah Mokau Kau Cu Tega melimpahkan tugas berat ini di atas pundaknya? Apakah ia legakan hati membiarkan dia yang memimpin rombongan penyelidik itu menuju daratan Tionggoan? Sementara kawanan jago itu siap menubruk ke depan untuk memberikan pertolongannya, serangan yang dilancarkan Leng Ji sudah bersarang telak pada sasarannya. Akan tetapi, meskipun pukulan itu bersarang telak, Hau Yan Kiong sedikit pun tidak menderita cedera barang sedikit pun jua. Sebaliknya Leng Ji yang menjerit kesakitan, menyusul kemudian secara beruntun dan mundur 7-8 langkah dengan sempoyongan. Akhirnya bocah itu tak sanggup berdiri tegak, ia jatuh terduduk di atas tanah tak mampu bergerak lagi. Ternyata Hau Yan Kiong pernah mendapat warisan ilmu silat yang sangat lihai dari seorang tokoh silat mahasakti dan ilmu tersebut khusus digunakan untuk melindungi keselamatan jiwa dari ancaman musuh yang datang secara tiba-tiba. Ilmu melindungi badan itu disebut gihyat kikahi chenghon, menggeser kedudukan jalan darah, menghimpun kekuatan menggetarkan ancaman. Bukan saja dalam waktu singkat ia dapat menggeser kedudukan jalan darahnya yang terancam, secara otomatis hawa murninya dapat dihimpun pula untuk menggetarkan serangan musuh. Atau dengan perkataan lain semakin besar tenaga serangan yang dilancarkan musuh, semakin besar pula tenaga pantulan yang dihasilkan oleh serangan tersebut. Sebaliknya makin lambat pukulan yang menyerang makin enteng pula tenaga pantulan yang dihasilkan. Untunglah leng ji yang masih kecil memiliki tenaga pukulan yang tidak terlampau berat. Kalau tidak, penderitaan yang diperoleh dari serangan tersebut mungkin bukan hanya tergetar mundur belaka. Sementara itu Chuan Wei sedang berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menguruti jalan darah di tubuh Hoa In Leong, saking gelisahnya peluh sebesar kacang kedelai telah membasahi sekujur tubuhnya. Ketika secara tiba-tiba mendengar jeritan ngeri dari leng ji, ia tampak terkejut dan cepat-cepat berpaling. Tampaknya waktu itu Hoa In Leong sedang memandang ke arahnya sambil tertawa dingin. Tangannya diulapkan memberi komando seraya serunya dengan nyaring, tawan sekalian orang itu dan kita gusur mereka semua dari sini. Perkataan itu sombong lagi pula dingin, seakan-akan Chuan Wei sekalian sudah mencari burung dalam sangkar, kura-kura dalam tempurung. Seolah-olah mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan dan bakal menjadi tawanan mereka. Leng ji adalah kacung Chuan Wei yang bergaul akrab semenjak kecil. Hubungan mereka boleh dibilang lebih akrab dari saudara kandung sendiri. Tak terkirakan gusar Chuan Wei ketika dilihatnya kacung bukunya terluka di tangan orang. Tapi lantaran Hoa In Leong masih tak sadarkan diri lagi pula bantuan yang diberikan sedang mencapai puncak yang paling penting, untuk sesaat dia tak dapat berbuat apa-apa. Dan sekarang, setelah ia dengar kata-kata Woo Yan Kiong yang begitu tak sedap didengar, amarah yang ditahan. Tahannya selama ini tak terkendali. Pada saat yang bersamaan dikala ia bangkit secara diluar dugaan Hoa In Leong telah sadar pula dari pingsannya, hanya Chuan Wei sama sekali tidak merasakan hal itu. Chuan Wei telah berpikir keras dalam benaknya. Ia merasa daripada mencurahkan segenap perhatian dan tenaganya untuk menolong Hoa In Leong, lebih baik menguasai Woo Yan Kiong lebih dulu kemudian baru menyelesaikan soal-soal lain. Pertama dengan perbuatannya ini dia dapat membebaskan Leng Ji dari ancaman bahaya maut. Kedua dia pun dapat memaksa Woo Yan Kiong untuk menyerahkan obat penawar racun kepadanya. Ia merasa mempunyai kepercayaan penuh untuk menaklukan Woo Yan Kiong. Jika pemimpinnya gampang ditaklukan, otomatis anak buahnya tidak terlampau merisaukan hatinya lagi, dia yakin sekali diserang mereka pasti akan kocar kacir. Demikianlah, dengan suatu gerakan yang lebih cepat dari sambaran angin puyuh ia menerkam ke muka dengan hebatnya. Kemarahan dan rasa dendam telah menyelimuti benaknya. Ini membuat wajahnya yang tampan segera dilapisi hawa pembunuh yang betul-betul mengerikan. Waktu itu, anak buah Woo Yan Kiong sedang bergerak maju ke depan menghampiri Leng Ji yang masih tertuduk di tanah. Tiba-tiba, salah seorang di antara rombongan kaum iblis itu. Laki-laki berjubah kuning yang memelihara jenggot pendek telah menjumpai kehadiran Chuan Nui telah menggetarkan hatinya. Tak kuasa lagi dia menjerit kaget dan segera menghentikan langkah kakinya. Jeritan kagetnya itu segera menggetarkan hati rekan-rekan lainnya, juga mengejutkan Woo Yan Kiong pribadi. Dengan gerakan tubuh yang enteng Chuan Nui melayang turun di samping Leng Ji, lalu dengan gerakan yang tenang dan kalem dia membantu Leng Ji untuk menyambung kembali tulang persendian tangan kanannya yang terlepas. Setelah itu baru berpaling ke arah Woo Yan Kiong. Kau munafik. Kau manusia rendah yang tak tahu malu. Bukan cari kemenangan dengan mengandalkan ilmu silat, khusus melukai orang dengan siasat busuk. HMMM. Jika tahu diri, cepat persembahkan obat penawar kepadaku, mungkin aku bisa mengampuni jiwa kalian dan membiarkan engkau pergi bersama anak buahmu, tapi kalau menampik. HMMM setelah mendengus dingin ia hentikan kata-katanya. Sekalipun tidak diberi penjelasan lebih jauh, namun siapapun tahu apa yang dimaksudkan. Apalagi setelah menyaksikan sepasang sinar matanya yang lebih tajam dari sembilu itu menatap wajah musuhnya tanpa berkedip. Orang lain tidak butuh penjelasan, cukup memandang tatapan matanya yang menggidikan hati segera akan memahami makna yang sebenarnya dari musuhnya itu. Pada hakikatnya kawanan jago dari mokau itu sudah dibuat keder oleh kelihayan serta ketenangan sikap cuanwi. Setelah menyaksikan sikapnya yang menggidikan hati itu, mereka hanya bisa saling berpandangan dengan perasaan tercekat. Bagaimanapun juga, jelek-jelek Kau Yan Kiong adalah seorang pemimpin rombongan. Sekalipun ia rada keder oleh kegagahan musuhnya, perasaan keder itu tidak sampai diperlihatkan di hadapan anak buahnya. Setelah merenung sebentar, akhirnya ia tertawa seram sambil menegur kembali, dalam urusan nomor berapa engkau dalam keluarga Hoa? Siapa namamu cuanwi menjengek dingin, dengan suara sekeras geladeh ia membentaknya nyaring, kau tak usah banyak omong. Mau bertempur atau berdamai, ayo cepat mengambil keputusan keadaan semacam ini membuat Hoa Yan Kiong ibaratnya duduk di punggung harimau, mau turun sungkan tidak turun takut, tapi untuk menjaga gengsi ia lantas mendengus. Huh! Jika bertarung lantas bagaimana cuanwi kontan maju selangkah ke depan, ia maju lima dipal lebih dekat dengan lawannya, lalu membentak dengan suara dalam, rupanya sebelum sampai di sungai Wong Ho engkau tak akan matikan perasaanmu. Jika tidak ku beri sedikit pelajaran yang setimpal, engkau tak akan memparsembahkan obat penawarnya dengan sukarlah HMM. Baiklah ia berhenti sebentar untuk mendengus dingin, kemudian bentaknya kembali, cabut senjatamu. Akanku bikin engkau takluk dengan hati yang rela dan puas. Ucapan tersebut diutarakan secara langsung dan tanpa tedeng aling-aling sedikit pun tiada tanda untuk memberi muka kepada musuhnya untuk membela diri. Dari mendongkol bercampur malu ho yang kiong jadi naik ditam, tiba-tiba ia tertawa seram. Ha! 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 Baik! Baik! Akan lo ho saksikan sampai di manakah kelihayan ilmu silat kekeluarga hoa kalian. W.S. sabuk naga perak putihnya dengan membawa tenaga serangan yang maha dasyat segera menyambar ke muka dengan juru sir cukeng kian, sebuah tongkat menyungging langit. Tunggu sebentar tiba-tiba suara bentakan dari Hoa In Leong berkumandang kembali ke udara. Baik Hau Yan Kiong maupun Cuan Wee sama-sama tertegun dan alihkan pandangan matanya ke arah mana berasalnya suara itu. Hoa In Leong dengan pedang terhunus sedang berjalan menghampiri mereka dengan langkah tegap. Cuan Wee rada tertegun sebentar, kemudian sambil menubruk maju ke depan teriaknya penuh kegembiraan, Jiko, oh Jiko, kau, kau, tidak apa-apa bukan Hoa In Leong mengulurkan tangan kirinya untuk menyambut tubrukan Cuan Wee, pelan-pelan ia mengangguk. Aku tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas kedatanganmu yang begitu tepat pada saatnya. Kalau tidak, waah. Mungkin aku yang bodoh sudah menjadi tawanan orang walaupun mulutnya berbicara terus, tidak berarti kakinya berhenti berjalan, terpaksa Cuan Wee harus mengikuti di belakangnya untuk maju bersama. Sambil berjalan kembali ujarnya, tak usah bicarakan tentang soal ini, kalau toheng kau tidak mengapa, lebih baik kita segera berlalu dari sini. Tidak kita tak dapat tinggalkan sempat ini dengan begitu saja. Bukankah kau dengar sendiri kakek itu mengatakan bahwa dia sangat ingin merasakan sampai dimanakah kelihayan ilmu silat kekeluarga Hoa? Apakah kita mesti membiarkan dia merasa kecewa? Tidak bukan? Nah, keinginan orang mesti kita penuhi sebagaimana mestinya mendengar perkataan itu Cuan Wee tertegun. Tapi apakah Jiko sudah dapat turun tangan tanyanya? Hoa Inliong tersenyum. Sekalipun orang lain telah menggunakan siasat busuk dan akal keji untuk mengecundangi diri kita. Sebagai anggota keluarga Hoa, kita harus tunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Bukankah demikian saudara Cuan anak muda ini tidak langsung menanggapi pertanyaan orang, sebaliknya membicarakan soal lain. Dari sini dapat diketahui bahwa racun yang bersarang dalam tubuhnya belum terpunahkan dari tubuhnya. Atau dengan perkataan lain, seandainya ia dapat turun tangan, itu pun dilakukan dalam keadaan terpaksa. Walaupun demikian, oleh karena alasan yang diajukan pemuda itu masuk di akal sekalipun Cuan Wee merasa sangat gelisah, dia juga tak mampu mengatakan apa-apa. Huyan Kiong sendiri rada terperanjat ketika dilihatnya Hoa Inliong secara tiba-tiba menghampiri dirinya dengan langkah yang tegap dan gagah. Dia malah mengira siksaan ular kecil menggigit hatinya sudah tidak mempan lagi terhadap anak muda itu. Akan tetapi setelah ia mendengar tanya-jawab dari kedua orang lawannya, perasaan khawatirnya segera tersapu lenyap. Dari hatinya, ia jadi sangat lega. Bagus sekali. Bagus sekali katanya kemudian bila engkau dapat mengandalkan ilmu silat yang kau katakan sangat lihai itu untuk mengalahkan aku walau cuma satu jurus saja, lo segera akan angkat kaki dari sini Hoa Inliong tertawa ewa. Mengundurkan diri dari sini sudah pasti akan kau lakukan, tapi kau mesti berjanji bahwa Wan Hang Giok akan kau lepaskan dan makhluk-makhluk racun yang berpesta pora di atas tubuhnya kau tarik kembali sebelum Huyan Kiong memberikan jawabannya, Suan Wi telah menukas dengan suara yang amat gelisah. Tidak boleh begitu saja, dia pun harus meninggalkan obat penawar untuk Mu Hoa Inliong tersenyum, Ia berpaling dan ditatapnya wajah rekannya lekat-lekat. Adik Wikau tak usah terlampau khawatir. Jangan bingung, siksaan yang dikatakannya sebagai ular sakti menggigit hati itu tak nanti bisa merenggut jiwaku. Jika aku tak berkemampuan untuk memunahkan kepandainnya itu, lain kali dia pasti akan mengandalkan kepandain tadi untuk malang melintang dalam dunia persilatan dan berbuat kejahatan di mana-mana. HMMM, waktu itu dunia persilatan pasti akan dibikin khawatir olehnya. Kalau sampai begitu, akan ditaruh di manakah wajah kita-kita ini belum habis pemuda itu menyelesaikan kata-katanya ketika Huyan Kiong terbahak-bahak. Haa, 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 aku lihat rasa ingin menangmu benar-benar besar sekali. Tapi jalan pikiranmu yang terlampau kanak-kanakan bikin orang merasa kasihan. HMMM, jika ular sakti pun dapat kau punahkan, tak nanti lohu akan menggunakan senjata ampuh tersebut khusus untuk menghadapi dirimu. Dapat atau tidak kupunahkan pengaruh racun tersebut adalah urusan pribadiku sendiri. Lebih baik engkau tak usah menghawatirkan bagi keselamatan jiwa ku Chuan Wei sendiri ketika itu merasa setengah percaya setengah tidak. Ia ikut menimberung, jiko, benarkah engkau punya keyakinan untuk memunahkan pengaruh racun itu? Menurut Toako, Sinhui atau ular sakti adalah sejenis racun yang mirip dengan kutok racun ganas yang bisa menyusup sendiri ke dalam tubuh manusia melalui ilmu macam hipnotis. Bahkan aku dengan bibi sendiri pun tak mampu untuk memunahkan pengaruh racun yang amat jahat itu diam-diam. Hoa In Leong merasa terkejut sehabis mendengar ucapan itu, sampai-sampai paras mukanya juga ikut berubah. Ternyata ia merasa yakin kalau Toa In Leongnya yakni Chin Wan Hang mampu untuk mengobati pengaruh racun ganas dari jenis apapun jua. Maka dari itu dalam pikirannya, racun yang diidaknya sekarang tak perlu terlampau dikhawatirkan, toh akhirnya ia bisa minta pertolongan Toa In Leongnya untuk punahkan pengaruh racun itu. Tapi sekarang, setelah Chuan Wee menyatakan bahwa ibunya pun tidak memiliki kemampuan untuk memunahkan racun tersebut, dia baru mulai khawatir bercampur gelisah. Selain cemas dia pun mulai memahami apa sebabnya Toa Ko mengutus orang untuk mencegah dirinya pergi ke Bukit Yan San untuk memenuhi janji. Tapi, perkataan sudah terlanjur diutarakan keluar, apakah dia harus menyesali ucapan tersebut? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah pemuda yang angkuh dan keras kepala. Dia ingin menjadi contoh yang bisa diceru oleh segenap umat perselatan di dunia. Dia pun tak ingin tunduk di bawah perintah orang. Karena itu setelah berpikir sebentar, akhirnya dia memutuskan untuk pasrahkan mati hidupnya pada nasib. Sekalipun akhirnya racun Sin Hui yang diidapnya tak berhasil dipunahkan, dia juga tak menjilat kembali kata-kata yang telah diutarakan keluar itu sehingga nantinya dibuat bahan godaan oleh musuhnya. Di samping itu, setelah anak muda itu pun merasa bahwa tugasnya yang terpenting pada saat ini adalah mengusir orang-orang mukau dari daratan Tionggoan. Soal menolong diri sendiri, lebih baik dipikirkan nanti saja. Demikianlah, mengambil keputusan, ia pun tertawa ewa. Adi Uwi tak perlu khawatir katanya kemudian, sejak kecil aku sudah kebal terhadap segala jenis racun. Aku rasa kalau cuma ular kecil saja masih belum cukup untuk merenggut nyawaku. Sekarang berdirilah di samping gelanggang dan lindungilah aku dari situ. Sebab aku hendak memberi suatu pelajaran bagaimana caranya menjadi seorang manusia yang berbudaya halus kepada suku-suku asing yang masih diadap ini. Biar mereka tahu bahwa ilmu silat daratan Tionggoan bukan ilmu silat sembarangan setelah berhenti sebentar, pelan-pelan sinar matanya dialihkan ke wajah kawanan jago mokau itu dan ujarnya kembali dengan wajah amat serius. Sekarang, engkau boleh segera melancarkan serangan waktu itu paras muka Hoa In Leong telah mengalami perubahan, ini dapat terlihat oleh Cuan Wee dengan jelasnya. Sebagai orang manusia cerdas, seketika itu juga ia mengerti bahwa racun yang mengeram di tubuh Hoa In Leong benar-benar sudah terlalu dalam. Jika ia harus bertempur dengan memaksakan dirinya, maka keselamatan jiwanya akan terancam bahaya maut. Rupanya rasa simpatiknya terhadap Hoa In Leong sudah menjurus pada suatu perasaan simpatik yang khusus. Begitu khawatirnya ia atas keselamatan Hoa In Leong jelas tercermin di wajahnya. Tidak. Tidak boleh demikianlah ia berteriak dengan suara yang amat kelilisah. Jiko, engkau saja yang melindungi aku dari sisi gelanggang. Biar aku saja yang hajar bandut tua yang tak tahu diri itu Hau Yan Kiong yang selama ini hanya membungkam, tiba-tiba tertawa dingin dengan nada yang sinis. He-heh, he-heh, hi. Sao Ya, menurut pendapatku, lebih baik engkau jangan mencampuri urusan yang bukan merupakan urusan pribadimu. Cuan Wi bukannya mundur sebaliknya malah maju ke muka dan menghadang di hadapan Hoa In Leong. Dengan mata melotot besar teriaknya lantang, kau berani bertempur melawan aku? H. M. 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 Jika tidak berani, cepat tinggalkan obat penawar racun, tarik kembali semua makhluk-makhluk jeletmu yang beracun dan enyah dari sini, menggelinding pulang ke sengsut he-ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Bocah muda, rupanya sebelum dikasih pelajaran yang setimpal, kau pandainya cuma ngebacot melulu dengan kata-kata yang tak sedap didengar. H. M. M. Tahukah engkau apa maksud kedatanganku kemari? Apa yang kau andalkan sehingga begitu berani mengusir, tutup bacot anjingmu tukas Cuan Wi dengan wajah membenci, ayo cepat turun tangan. Bukankah engkau hendak menangkap kami semua? Kenapa tidak juga turun tangan? Kenapa lohu mesti bertempur melawan dirimu? H. M. H duoian kiong balik bertanya dengan dahi berkerut. Kurang ajar. Orang ini betul-betul membingungkan teriak Cuan Wi makin marah. Bukankah barusan kau telah bersiap sedia untuk turun tangan dengan wajah serius H. Mapping manggut-manggut. Ye, a-a, betul. Barusan aku memang ada maksud untuk sekalian membekuk dirimu, sebab waktu itu aku menyangka bahwa engkau juga berasal dari keluarga Hoa. Tapi sekarang, setelah ku ketahui bahwa kasih bocah cilik bukan keturunan dari keluarga Hoa, maka niatku yang pertama tadi terpaksa ku batalkan. Lohu tidak ingin menanam bibit permusuhan lagi dengan pihak lain. Oleh sebab itulah ku anjurkan kepadamu agar jangan mencampuri urusan yang bukan menjadi urusanmu. Tanpa berpikir panjang cuanwi langsung berteriak, siapa bilang kalau aku bukan, tiba-tiba perkataannya berhenti sampai di tengah jalan, paras muka pun tanpa sadar berubah jadi semu merah. Terdengar huyan kiong tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 engkau tak usah berdebat lagi. Keturunan dari Hoa Tianhang sudah dikenal oleh setiap umat persilatan di dunia ini. Padahal engkau sebut istri Hoa Tianhang sebagai bibi, ini sudah jelas membuktikan kalau engkau bukan anaknya. Ketahuilah wahai anak muda, kedatangan Lohu kali ini ke daratan Tionggoan adalah untuk menjumpai keluarga Hoa. Urusan ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Sekalipun selama pembicaraan tadi kau kurang senonoh. Kepada aku, tapi aku tak ingin mencari urusan dengan dirimu. Karenanya lebih baik kau tak usah mencampuri urusan kami lagi, mengerti orang ini betul-betul seorang manusia yang licik sekali, sudah jelas ia takut terhadap kelihayan Cuanwi. Sudah jelas dia ingin mencari keuntungan dari keadaan Hoa Tianyang yang lemah. Karena ia tidak berharap Cuanwi ikut serta dalam pertarungan itu, maka dengan kelihayannya bersilat lidah, ia beralih seakan-akan sedang melaksanakan perintah atasan saja dan sikapnya tak berani membantah perintah atasan, maksudnya agar musuh yang disedani itu tidak turut campur dalam pertikaian mereka. Bagaimanapun juga, Cuanwi masih terlampau muda untuk dibandingkan dengan Hau Yan Kiong yang tua bangkotan, tentu saja ia tak sampai menduga akan kelicikan orang. Untuk sesaat ia jadi gelagapan dan tak mampu menanggapi ucapan lawan. Hoin Leong merupakan seorang pemuda yang keras kepala, meski dia adalah seorang kuncu, seorang laki-laki sejati. Sejak pertama kali tadi ia memang sudah berencana untuk mengadakan duel satu lawan satu dengan Hau Yan Kiong untuk menguji kepandayan masing-masing. Karena itu, setelah dilihatnya Cuanwi terpojok oleh kata-kata lawan sehingga tak mampu menjawab, cepat ia menarik tangannya sambil berkata lembut, Adik Kui, beristirahatlah dulu di situ. Jika akhirnya aku tak sanggup menandingi kelihayan musuh, kau boleh turun tangan menggantikan kedudukanku. Waktu itu baik engkau berdalih ingin menolong aku atau ingin balaskan dendam bagiku, dengan sangat mudahnya semua itu bisa kau pakai sebagai alasan lagi pula, Bagaimanapun juga nama baik ayahku tak dapat hancur di tanganku. Mengertikah engkau dengan kata-kataku ini? Setelah menyinggung tentang nama baik Hoa Tian Hong, Cuanwi benar-benar tak berani mencegah lagi. Dengan perasaan berat hati ia menengadah dan mengawasi wajah pemuda itu lekat-lekat, kemudian mengangguk pelirih. Aku mengerti sahutnya, Jiko, kau harus hati-hati lo tersenyum Hoa In Leong melihat kekhawatiran orang, ditepuknya bahwa anak muda itu pelan kemudian menengadah ke depan memandang Hau Yan Kiong Seraya berkata, Aku orang si Hoa tidak biasa berbuat pura-pura. Terus terangku akui bahwa hingga sekarang Sinhui atau racun ular kecil yang mengeram di tubuhku belum punah, tentu saja tenaga dalamku setingkat lebih rendah dari biasanya. Tapi jika engkau ingin mencari kemenangan dengan memanfaatkan keadaanku ini, maka perhitunganmu itu meleset sama sekali. Tidak segampang itu kau akan peroleh kemenanganmu. Malah ku anjurkan kepadamu, lebih baik bertindaklah lebih berhati-hati agar nyawamu tidak ikut kabur huuhuh. Lagak musoknya bukan kepalang Ejek Hau Yan Kiong dengan sombongnya, jangan nasihati aku untuk berhati-hati, karena engkau sendirilah yang harus berhati-hati menghadapi diriku. Tapi hee, 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 engkau pun tak perlu khawatir, sebab aku pasti akan mengampuni jiwamu kau tak usah mengampuni jiwaku. Aku hanya berharap bila engkau menderita kekalahan nanti, simpanlah kembali semua makhluk jeletmu itu dari tubuh Seng Dara dan lepaskan Wan Hang Giok dari tahananmu. Kau Yan Kiong segera mencibirkan bibirnya dan tertawa licik dengan sinisnya. Memangnya kau sendiri tidak menginginkan obat penawar untuk racun yang mengeram dalam tubuhmu. Aku orang siho ayakin masih sanggup untuk melebur sari racun yang bersarang di tubuhku hingga lenyap sama sekali. Kau tak usah menghawatirkan keselamatan jiwaku sembari berkata, dia masukkan kembali pedang antiknya ke dalam sarungnya. Hee, hee, kenapa kau? Kenapa tidak menggunakan pedang tegur Hau Yan Kiong dengan dahi berkerut? Aku rasa ilmu pedang dari aku orang siho ayak tentunya sudahkah saksikan bukan? Padahal di antara kita tidak terikat dendam sakit hati atau permusuhan apapun jua. Aku tidak punya rencana untuk membinasakan dirimu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Tiba-tiba Leng Ji berteriak lengking, orang itu mempunyai ilmu silat istimewa, tenaga pukulan tak sanggup melukai dirinya. Kalau Leng Ji cemas, maka Cuan Wil lebih-lebih gelisah lagi, dia ikut berteriak, Jiko, bila engkau tak mau menggunakan pedang, biarlah aku saja yang maju menggantikan dirimu sambil berteriak. Ia maju ke depan dan siap menerjang diri Hau Yan Kiong yang berada di hadapannya. Dengan cepat Loa In Leong menggerakkan lengan kirinya untuk menarik lengan pemuda itu, katanya sambil tersenyum, Adik Kui, dengarkan dulu perkataanku. Pedang itu tajam dan tidak bermata. Setiap kali digunakan tentu akan mengakibatkan bercucurannya darah kental. Padahal tujuan kita kali ini adalah untuk menolong orang, kita harus belajar berbuat kebajikan. Selain daripada itu, aku pun telah menggunakan pedang untuk membunuh salah seorang di antara mereka, maka aku pikir semestinya mereka pun harus Diberi kesempatan untuk merasakan pula kelihayanku dalam bidang ilmu lainnya Kamu ini sok pintar, sok berlagak bijaksana. Kalau kau tidak bunuh bandut tua itu, dialah yang akan membinasakan dirimu, teriak lengji dengan cemas. Tidak mungkin ujar Hoa In Leong sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, tujuannya adalah menangkap aku hidup-hidup, agar dia bisa membawa aku pulang ke sengsutai dan ditukar dengan pahala besar baginya Hoa In Kiong terbahak-bahak dengan kerasnya. Haa, 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 bagus sekali. Anggaplah engkau memang cerdik dan pandai menebak jalan pikiran orang. Nah, untuk kecerdasanmu itu, aku pun akan memberi keringanan-keringanan untukmu pribadi. Mari kita beri batas pertarungan sampai seratus gebrakan belaka. Jikalau dalam seratus gebrakan engkau dapat mempertahankan diri tidak kalah juga tidak menang, maka anggap saja aku yang kalah dan segala sesuatunya terserah pada keputusanmu orang ini menyangka bahwa ilmu silat yang dimilikinya sudah mencapai puncak kesempurnaan. Apalagi tenaga pukulan macam ilmu telapak tangan maupun ilmu jari sama sekali tidak berguna terhadapnya. Ditambah pula Hoa In Leong sudah terkena racun jahat dari ular kecil, sudah pasti tenaga dalamnya akan mengalami penurunan secara drastis, 80% kemenangan berada di pihaknya. Oleh karena ia yakin kalau kemenangan pasti berada di pihaknya, maka sambil berbicara sabuk naga peraknya diikatkan kembali di atas pinggangnya. Sesudah pihak musuh pun mengikat kembali senjata ikat pinggangnya, Suanwi agak sedikit berlega hati, namun ia toh. Berkata kembali memperingatkan iblis tua itu, ku peringatkan kepadamu, jangan bertempur dengan gunakan akal dusuk. Sebab jika kau pakai siasat licik, maka aku pun tak akan memperdulikan apakah kalian bertarung dengan janji atau tidak. Aku bisa main kerubut untuk membinasakan dirimu Hau Yan Kiong tertawa sombong, dia segera menjura. Hoa Loji, sekarang engkau boleh melancarkan serangan terlebih dahulu hati-hati lah kata Hoa Ing Leong, dia maju ke depan dan sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Dalam serangan tersebut terseliplah inti sari dari suatu kepandayan yang luar biasa. Tenaga serangan tidak terpancar keluar sekaligus, sedang arah serangan meliputi batok kepala, wajah serta dada Hau Yan Kiong. Itu berarti serangan tersebut bisa berupa serangan sungguhan, bisa pula berupa serangan tipuan. Dalam keadaan demikian, bila mana Hau Yan Kiong tidak dapat menghadapi secara tetap, dia terluka parah seketika itu juga. Menyaksikan gerak serangan musuhnya, di mana-di mana Hau Yan Kiong merasa terperanjat, cepat pikirnya, Huuu! Tak kunyana kalau bocah keparat ini memiliki ilmu silat yang benar-benar luar biasa lihainya. Aku tak boleh menghadapinya secara gegabah ia tidak berani beraya lagi, kepalanya segera dirangkap menjadi satu sambil berebut maju ke depan. Dengan sistem pertarungan keras lawan keras dia sambut datangnya ancaman tersebut. Bagus bentak Hoa In Leong keras-keras. Lengan kirinya lantas diangkat mengimbangi gerakan tubuhnya yang berputar kencang. Dengan jurus Soh Hau Poyo, hariman lapar menerkam kambing, suatu gerakan membacok yang tajam di ababat bahu dan punggung lawan. Sebelum mendapat tugas untuk berkunjung ke daratan Tionggoan, Hau Yan Kiong telah diberi kesempatan oleh Tang Kwik Siu, itu cikal bakal mokau untuk menyelidiki pelbagai kepandayan silat yang diandalkan Hoa Tian Hang Tempo dulu. Maka begitu melihat datangnya serangan tersebut, ia lantas mengerti bahwa serangan ini diciptakan berdasarkan gerak jurus Kun Siu Cipau, perlawanan binatang yang terkurung, yang amat tersohor itu, maka dia mengambil keputusan untuk tidak melayaninya secara keras lawan keras. Pengalamannya menghadapi serangan musuh sudah amat matang dan pengalamannya cukup kawakan. Setelah ia dapat menebak aliran gerak jurus yang dipergunakan musuhnya, tentu saja ia telah mempersiapkan pula jurus pemecahannya. Tampak sepasang kakinya menjejak permukaan tanah, kemudian badannya menjauhkan diri ke sisi kiri. Berbareng dengan gerakan itu tiba-tiba terdengar suara jari-jari tangan serta persendian tulang yang bergemerutukan nyaring. Hoa In Leong tertegun. Cepat iblis tua melompat ke udara, telapak tangan kanannya direntangkan seperti cakar kuku Garuda. Diiringi bentakan nyaring yang menggelegar dia hantam dada Hoa In Leong. Itulah ilmu pukulan Siu Gong Kun, sebuah ilmu pukulan udara kosong yang maha dasyat. Siu Gong Kun atau ilmu pukulan udara kosong merupakan sejenis ilmu silat yang jarang dijumpai dalam dunia persilatan. Tapi dalam kitab pusaka Tian Hua Chaki, hal tersebut tercatat dengan jelasnya. Sebagaimana diketahui, kitab catatan Tian Hua Chaki yang sangat luar biasa itu dulu diserahkan kepada Tiang Sumpoh untuk disimpan secara baik-baik. Sedang Tiang Sumpoh mempunyai hubungan persahabatan yang begitu akrab dengan Pek Siu Tian. Oleh sebab itu dia seringkali berkunjung ke perkampungan Liu Soat San Cheng. Hoa In Leong amat disayang oleh GW Akonya, dia pun disayang oleh Tiang Sumpoh. Karena itu anak muda tersebut pernah juga menyaksikan kitab pusaka Tian Hua Chaki. Tidaklah aneh kalau dia segera mengenali ilmu pukulan yang dipergunakan Hu Yan Kiong sekarang adalah ilmu pukulan udara kosong. Bayangkan sendiri, mungkinkah Hu Yan Kiong dapat melukai pemuda tersebut dengan gampang setelah lawannya juga memahami gerak pukulan yang dia pergunakan? Sekalipun demikian, Hoa In Leong hanya tahu bahwa ilmu tersebut adalah ilmu gerakan Siu Gong Kun. Soal di manakah letak inti kekuatan dan inti kelihayan dari ilmu pukulan tersebut, ia kurang begitu tahu. Untuk menghadapi ancaman semacam itu, jari tangannya segera ditegangkan sekeras tembak, kemudian disodok ke atas udara di mana telapak tangan musuh sedang mengancam tiba. Hu Yan Kiong tertawa terbahak-bahak. Dari pukulan kepalan ia cepat merubah serangannya menjadi pukulan. Telapak tangan. Begitu desingan angin serangan musuh terhindar, ia balas menyodok pusar dari Hoa In Leong. Hoa In Leong sendiri pun diam-diam merasa terkejut kecepatan musuhnya dalam berganti jurus. Pikirnya, tampaknya orang ini hafal sekali dengan gerakan jurus serangan dari keluarga Hoa. Bukan saja ia dapat menghindari setiap serangan tipuan dengan serangan tipuan. Melepaskan serangan balasan tepat pada waktunya. Bahkan kecepatan gerak serangannya melebih sambaran petir, ini berarti mereka memang sudah memikirkan gerakan pemecahan terhadap ilmu silat kami. Aku tak boleh menggunakan aturan pada umumnya untuk melayani dia, apalagi hanya menyerang dengan jurus-jurus serangan dari ilmu Cie Ujib Siat serta Hoa In Chiang Hoat. Terupanya serangan Totokon Jari Tangan yang dipergunakan barusan tak lain adalah perubahan dari LMU Sakti Cie Ujib Siat. Untuk melancarkan serangan dengan ilmu Cie Ujib Siat tersebut, orang bisa menyerang baik dengan ilmu telapak tangan maupun dengan ilmu Totokon Jari. Yang sama adalah semua serangan tertuju untuk mendobrak pertahanan lawan. Sulit bagi orang yang tidak mengetahui gerak pukulan tersebut untuk memecahkannya. Oleh sebab itu, dikala Hoa In Leong saksikan pukulan musuh tiba-tiba dirubah menjadi ilmu telapak tangan dan pusarnya yang terancam oleh serangan tersebut. Tahulah dia bahwa Hoa In Chiang telah berhasil menyelidiki inti kekuatan dari kepandainya dan telah mempersiapkan pula ilmu pemecahannya. Tak sempat ia berpikir terlampau lama dalam keadaan seperti ini, sebuah tendangan kilat segera dilancarkan ke depan. Menyusul kemudian telapak tangannya dibalik. Segera membabat keluar, menyapu jalan darah Oh Keng Hiat di sisi telinga Hoa In Chiang. Baik pukulan telapak tangan maupun tendangan kilat tersebut, semuanya dilancarkan dikala ia memutar badannya sambil menghindari serangan musuh. Sekalipun demikian, tenaga serangannya sangat kuat sehingga menimbulkan desingan angin tajam yang membekakkan telinga. Huyan Tiong tidak menyangka sampai ke situ. Setelah serangan tajam musuhnya tiba di depan mata, ia baru terperanjat. Cepat tubuhnya melambung ke udara sambil mundur tiga langkah ke belakang. Bagaimanapun juga Huyan Tiong bukan termasuk manusia sembarangan, jelek-jelek dia juga merupakan seorang jago kawanan yang berpengalaman luas. Begitu mundur ia segera mendesak maju lagi ke depan. Tiba-tiba ia membentak keras, lengan kanannya berbunyi kemerutukan nyaring. Rupanya ia telah mengeluarkan ilmu pukulan leisim toh sin siang, pukulan pemisah hati pembetut sukma, yang paling diandalkan perkumpulan mokau. Sungguh dasyat dan cepat ancaman tersebut. Dalam waktu singkat tahu-tahu kepalan musuh sudah muncul di depan anak muda itu. Padahal pada waktu Hoa In Leong sedang mempersiapkan sebuah serangan kilat untuk menepter lawannya. Ketika bayangan telapak tangan tiba-tiba muncul di depan metu dan langsung mengancam kepalanya, tidak ragu-ragu lagi lengan kirinya dikebutkan ke muka. Sekali lagi dia gunakan ilmu pukulan Hoa In Chiang Hoa untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut. Lo-o-ok suatu benturan nyaring segera terjadi dengan dasyatnya ketika sepasang telapak tangan saling beradu. Kedua belah pihak sama-sama bergetar keras oleh tenaga pantulan yang dihasilkan dari benturan itu. Secepat kilat mereka memutar badannya untuk membuang sisa tenaga yang masih mendesak tubuh mereka, kemudian secepat kilat mereka saling menyodok saling menyerang lagi dengan serunya. Baik Hoa L. N. Leong maupun Hoa Yan Kiong sama-sama merupakan jago silat kelas satu dalam dunia persilatan. Dalam benturan yang barusan terjadi, mereka lantas tahu bahwa kekuatan yang dimiliki lawannya seimbang dengan kekuatan yang mereka miliki. Mereka pun paham, tak mungkin mereka bisa cari kemenangan dengan mengandalkan tenaga dalam yang sempurna, sebab siapapun tak bisa mengalahkan lawannya. Ini berarti menang kalahnya pertarungan harus dicari dengan mengandalkan sempurnanya jurus serangan serta luasnya pengalaman mereka dalam menghadapi pertempuran. Dalam waktu singkat, kedua orang itu sudah saling menyerang, saling menerjang dengan serunya. Di balik serangan gencar terselip suatu pertahanan yang tangguh, sebentar saja tiga buah gebrakan sudah lewat tanpa terasa. Serangkaian pertarungan sengit itu ibaratnya hembusan angin puyuh dan hujan badai, begitu gencar. Begitu ganasnya membuat para penonton yang mengikuti jalannya pertarungan dari tepi gelanggang harus menahan nafas dan menekan rasa tegangnya. Ilmu silat yang dipelajari Hoa In Leong sebetulnya sangat luas dan terdiri dari inti-inti kepandaian yang tak terkirakan dasyatnya. Setiap pukulan, setiap totokan yang dialancarkan semuanya tertuju pada bagian-bagian mematikan di tubuh musuhnya. Sayang racun Sinhui, ular kecil sakti, yang mengeram dalam tubuhnya belum punah. Kehadiran racun itu otomatis mempengaruhi juga daya konsentrasinya. Setiap kali dia kuatir kalau racun dalam tubuhnya tiba-tiba kambuh dan mempengaruhi badannya. Sebab itu sepanjang pertarungan berlangsung, ia tak berani menggunakan tenaga terlampau besar. Dia selalu khawatir, jika seandainya serangan yang dilancarkan dengan sepenuh tenaga tidak mencapai pada sasarannya, kesempatan tersebut segera akan dimanfaatkan lawan untuk balas mendesaknya. Karena itu setiap kali ada kesempatan baik untuk merebut kemenangan, kesempatan itu selalu dibuang dengan begitu saja. Tentu saja kejadian ini membuat Cuanwi yang mengikuti jalannya pertarungan dari tepi gelanggang jadi cemas bercampur gegetun. Tak bisa dibantah lagi kalau Hou Yan Kiong adalah seorang tokoh sakti perkumpulan Mokau yang sangat diandalkan perkumpulannya. Ilmu silat yang dia pelajari terdiri dari aneka ragam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan boleh dibilang kepandainya tidak berada di bawah kepandain Tengkwik Siau di masa jayanya. Tetapi, lantaran Hou Yan Liyong selalu bersikap waspada dan hati-hati. Selalu melayani musuhnya dengan jurus serangan yang tangguh dan serangan yang dipakai pun memiliki perubahan yang tak terduga, maka dia jadi ragu-ragu untuk melepaskan serangan yang mematikan. Dia khawatir masuk perangkap dan terjebak oleh akal licik lawannya. Demikianlah, sekejap metu kemudian 567 jurus kembali sudah lewat. Tampaknya walaupun betas 100 jurus sudah dilampaui menang kalah belum tentu dapat ditetapkan dengan pasti. Sementara itu Leng Ji sudah beranjak dan duduk di samping Cuanwi. Ketika dilihatnya pertarungan berlangsung makin lama serakin hebat, akhirnya ia jadi habis sabarnya, diambian bisiknya dengan suara yang lirih, Siau, Sauya, sudah kau hitung jumlah jurusnya SSST. Jangan berisik Omel Cuanwi dengan suara kesal. Tidak bisa. Tidak bisa begitu, teriak Leng Ji lagi dengan cemas. Sekarang sudah mencapai 93 jurus. Jika Ji Kongcu tidak melancarkan lagi serangan-serangan yang mematikan bagaimana mungkin pertarungan ini bisa diakhiri secara menguntungkan waktu itu seluruh perhatian dan konsentrasi Cuanwi tertujuk pada jalannya pertarungan. Mendengar pertanyaan itu dengan rada mendongkol ia lantas berseru, lalu bagaimana caranya untuk mengakhiri pertarungan secara menguntungkan makhluk sialan itu tidak mempandibabat atau ditotok. Bila Ji Kongcu tidak menggunakan padang, itu berarti pertarungan yang lebih lama pun hanya suatu pertarungan yang menghamburkan tenaga dengan percuma. Aku lihat lebih baik engkau turun tangan sendiri saja tampaknya Cuanwi jengkel sekali dengan kecerwetan kacungnya, sambil berpaling dengan muka marah. Ia berseru, kamu ini cerwetnya bukan main. Hati-hati kamu kalau. Sampai ocehanmu membuyarkan konsentrasi dari Ji Kongcu. Lihat saja nanti, akan ku hajar mulutmu atau tidak kontan Leng Ji mencibirkan bibirnya. Hem, memangnya Leng Ji cuma asal lengomong. Semua perkataanku kan kata-kata yang sejujurnya selama pembicaraan itu berlangsung, setiap patah kata mereka diutarakan dengan suara yang nyaring. Tentu saja Hoa Inliong serta Hu Yan Kiong yang berada di tengah gelanggang dapat mendengar semua pembicaraan tersebut dengan amat jelas. Diam-diam Hoa Inliong mulai menyesal, dia berpikir, Yeaa, kalau begitu memang akulah yang salah perhitungan. Jika sejak pertama kali tadi ku gunakan pedang, tak nanti pertarungan ini ku langsungkan dengan begitu motot dan bersusah payah lain halnya. Hu Yan Kiong, dia jadi sangat kegembira sesudah mendengar perkataan itu, gerutunya di hati, Aku memang betul-betul tolol. Yeaa, betul juga perkataan kacung sialan itu. Apa yang mustiku kuatirkan? Baik tenaga pukulan maupun tenaga totokankan sama sekali tidak mempan terhadap diriku. Kenapa tidak ku gunakan kelebihan ku ini untuk memusatkan semua perhatian dan kekuatanku untuk melancarkan serangan? Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, untunglah kedua orang bocah cilik itu memperingatkan diriku. Kalau tidak, mungkin dalam seratus gebrakan mendatang pun pertarungan ini tak bisa dimenangkan oleh ku. Kalau sampai demikian adanya, akan ditaruh di manakah wajahku ini berpikir sampai di situ, seketika itu juga semangat tempurnya berkobar kembali. Dia segera membuka serangannya dengan serangkaian pukulan bertuli tubi yang amat tangguh. Dalam waktu singkat, permainan serangannya juga ikut berubah. Dari ilmu pukulan Tian Mo Chiang, Kuput Sin Kun sampai Tai Jiueng dari kalangan Buddha, Sian Ki Cilek, Tong Pit Mo Chiang dan Ngo Kui In Hang Jiu semuanya dikeluarkan secara berantai. Bayangkan saja bagaimana dasyatnya serangan maut yang rata-rata menggunakan jurus aneh yang belum pernah dijumpai di kolong langit ini. Dalam waktu singkat dari atas kepala sampai lambung, dada dan kaki Hoa In Leong berada di bawah kurungan angin pukulannya. Dengan adanya perubahan tersebut, keadaan Hoa In Leong lah yang semakin parah, ia terdesak hebat. Sejak mendengar seruan dari Leng Chiang membuat hatinya menyesal, konsentrasinya sudah tak dapat pulih kembali seperti sedia kalah. Apalagi setelah diserang secara gencar oleh Hoa In Leong, seketika itu juga dia kehilangan posisinya yang menguntungkan. Selangkah demi selangkah ia mundur terus ke belakang. Dalam keadaan begini ia sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk melancarkan serangan balasan. Dalam waktu singkat, sekujur badan Hoa In Leong mandi keringat. Nafasnya yang tersengkal-sengkal secara lapat-lapat dapat kedengaran jelas. Dia masih memiliki ilmu meringankan tubuh yang bisa diandalkan sehingga setiap saat dia bisa berkelebat ke kiri atau berkelit ke kanan. Setiap terancam bahaya, ancaman itu dapat dipunahkan dengan begitu saja. Kini serangan lawan sudah mencapai jurusan yang ke-99. Satu jurus lagi berarti batas 100 jurus sudah akan terpenuhi, asal Hoa In Leong dapat mempertahankan diri terhadap serangan musuhnya yang terakhir ini, maka berarti pula kemenangan berada di pihaknya. Serta merta suasana berubah jadi amat tegang. Setiap orang yang berada di tepi gelanggang melototkan sepasang matanya bulat-bulat, terutama sekali Sio Leng Ji. Kacung buku ini tak kuasa mengendalikan emosinya. Tanpa sadar ia bersorak gembira, tinugal satu jurus. Tinggal satu jurus. Ji Kong Chu, kau mesti lebih berhati-hati lagi tiba-tiba Hoa In Leong berpekik nyaring. Tubuhnya secepat kilat melambung ke udara, menyusul kemudian ia berjumpalitan beberapa kali di angkasa. Setelah itu dengan kaki di atas, kepala di bawah dia membuat gerakan setengah pusur dengan jurus Tiongeng Tian Chi, burung elang membentangkan sayap, langsung dengan membawa desingan angin tajam menyambar batok kepala Huyan Tiong. Kiranya sejak kehilangan posisi yang menguntungkan, keadaan Hoa In Leong sudah keteterhebat sehingga terdesak di bawah angin. Menghadapi ancaman yang datangnya bertubi-tubi itu, saking lelahnya dia sudah mandi keringat. Betapa murung dan kesalnya anak muda itu menghadapi keadaan yang sangat tidak menguntungkan tersebut, sementara tekanan musuh dirasakan makin lama semakin kuat. Tiba-tiba ia mendengar teriakan gembira dari Leng Chi yang mengatakan tinggal satu jurus lagi. Rasa gelisah yang kemudian muncul seakan-akan merubah kekuatan dalam tubuhnya menjadi satu kali lipat lebih dasyat dari keadaan semula. Harus diterangkan di sini, ketika itu Huyan Leong sedang mencapai pada usia yaw muda dan kuat-kuatnya tenaga manusia. Ditambah lagi wataknya yang tinggi hati dan tak sudi. Menyerah pada kekuatan lawan. Dalam keadaan semacam ini ia tak sudi mencari kemenangan dengan membonceng kesempatan baik yang tersedia baginya. Namun dia pun tak ingin dikalahkan lawannya sehingga mempengarungi nama baik keluarga Hoa, di samping ambisinya untuk menegakkan nama besar untuk dirinya sendiri. Karena itu begitu mendengar suara teriakan dari Leng Chi, seketika itu juga sifat tangkuh dan tinggi hatinya terangsang kembali. Ia tidak memperdulikan lagi apakah racun Sin Hui yang bersarang dalam tubuhnya telah kambuh atau tidak, segenap tenaga murni yang dimilikinya langsung dikerahkan keluar. Setelah melambung ke udara dan terlepas dari lingkaran pengaruh angin serangan Hau Yan Kiong, dia melayang ke samping untuk melepaskan diri dari cengkeraman lawan. Begitulah, setelah dia berhasil melayang di udara, tubuhnya segera berjumpalitan beberapa kali dan menerjang kembali ke bawah. Lengan kirinya langsung diayun ke depan melepaskan segelung angin pukulan yang sangat kuat. Sementara jari tengah tangan kanannya dengan jurus menyerang sampai mati menyodok jalan darah Hoa Kei Hiat di tubuh Hau Yan Kiong. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini berlangsung dalam sekejap mata. Dalam pada itu, Hau Yan Kiong baru saja menyerang jalan darah Cian Kiong Hiat di bahu Hoa In Leong dengan jurusin Leong Tem Chio, naga sakti unjukkan cakar. Ketika itu jalan pemikirannya amat sederdana. Dianggapnya meskipun Hoa In Leong berhasil menghindarkan diri dari serangannya, tapi dalam mundurnya yang dilakukan secara guguk. Asal dia mengejar lagi dengan gerakan jurus. Yang tak berubah, pastilah pihak musuh akan dibuat kebuakan setengah mati. Asal musuh telah dibikin kelabakan, maka dia tak akan memperdulikan apakah serangannya sudah melewati jurus yang ke-100 atau tidak. Dengan suatu ancaman maut akan disusulnya pemuda itu dan bila perlu menghajarnya lebih dulu sampai terluka parah. Siapa tahu apa yang kemudian terjadi sama sekali berada di luar dugaannya. Menanti ia temukan bahwa bayangan tubuh dari Hoa In Leong secara tiba-tiba sudah lenyap tak berbekas. Angin pukulan yang mahadasyat serta totokan jari tangan yang tajam tiba-tiba sudah menyelinap di atas badannya. Kejadian ini sangat mengejutkan dari Hoa In Leong, juga mengejutkan diri Cuan Wee. Rupanya Cuan Wee kuatir Hu Yan Kiong betul-betul kebal terhadap serangan pukulan dan serangan jari lawan yang mengakibatkan Hoa In Leong mengalami nasib seperti apa yang dialami Leng Ji Hakmi terhantam balik oleh tenaga sinkang pelindung tubuhnya, maka di tengah jeritan kagetnya cepat ia memburu ke dalam gelanggang untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Padahal Hu Yan Kiong sendiri pun dibuat gugut dan kebuakan setengah mati oleh datangnya ancaman yang muncul secara di luar dugaan. Dalam keadaan begini, dia kehilangan daya kemampuannya untuk menguasai diri, sehingga jeritan kagetnya hampir berkumandang bersamaan waktunya dengan jeritan Cuan Wee. Di saat Cuan Wee melayang ke udara dan menerjang masuk ke dalam gelanggang, serangan dasyat dari Hoa In Leong sudah bersarang telak di atas bahu Hu Yan Kiong, sedang. Totokan jari tangan kanannya menyodok telak dada iblis tua itu. Hu Yan Kiong segera mendengus tertahan. Sepasang tangannya memegang dada dengan muka berkerut keras. Dengan sempoyong anda mundur ke belakang sambil menahan rasa sakit. Kau, kau, teriaknya dengan suara terperanjat. Akhir dari pertarungan ini betul-betul berada di luar dugaan siapapun jua, sampai Cuan Wee sendiri pun kebingungan tak berketentuan. Untuk sesaat dia cuma berdiri melongolanggo. Pucat pias paras muka Hoa In Leong, tapi ia berdiri tegak bagaikan malaikat, dengan suara yang amat serius katanya, aku telah menangkan pertarungan ini, sekarang engkau pun harus mewujudkan janjimu. Setelah melepaskan nonawan, harap segera angkat kaki dari sini Hu Yan Kiong muntah-muntah darah segar. Bibirnya bergetar seperti ingin mengucapkan sesuatu, tapi setelah merenung sejenak maksud itu dibatalkan. Ia memutar badannya menghadap anak buah ia irinya di tepi gelanggang, dan ujarnya, tarik kembali semua alat persembahan, tinggalkan korban di situ dan kita segera pergi dari sini. Kemudian sambil menghadap kembali ke arah Hoa In Leong, ia berkata lebih jauh, Hoa Lo Ji, aku lihat engkau adalah seorang enghiong yang gagah perkasa. Aku tak tega membiarkan engkau mati tersiksa. Maka secara terus terangku akan beritahu kepadamu racun sakti San Hui Sisim, ular sakti menggigit hati, dari perkumpulan kami tak dapat dipunahkan oleh siapapun jua. Maka ku anjurkan kepadamu. Bila engkau mulai merasa tak tahan, cepat-cepatlah datang ke perkumpulan kami untuk minta obat penawarnya Hoa In Leong tersenyum. Mati hidup manusia ditentukan oleh yang kuasa. Lebih baik engkau tak usah menguatirkan keselamatanku. Nah, silahkan pergi dari tempat ini. Sementara itu, anak murid kau telah melaksanakan perintah pemimpinnya untuk menarik kembali semua makhluk beracun yang berada di atas tubuh Wan Hang Kiyok. Hu Yan Kiyok segera tertawa dingin, dia pun tidak banyak berbicara lagi. Di bawah bimbingan seorang laki-laki berjubah kuning, mereka berlalu dari bukit Ian San. Angin gunung berhembus sepoy-sepoy, suasana di atas puncak Ian San kembali diliputi keheningan. Suasana di sekitar bukit itu tidak menjadi cerah karena kepergian orang-orang dari mokau itu. Wan Hang Kiyok masih berbaring di atas tandunya dengan badan setengah telanjang. Sementara paras muka Hoa In Leong makin lama berubah semakin pucat ke labu, hampir-hampir tak tampak warna merah darah. Chuan Wee dan Leng Chi juga masih berdiri tertegun di tempat semula. Tampaknya kedua orang itu masih tidak percaya dengan kenyataan yang berlangsung di depan mati mereka. Akhirnya. Akhirnya Hoa In Leong berdiri dengan tubuh gemetar keras, tiba-tiba ia berteriak. Adik Kui, mendengar panggilan itu Chuan Wee berpaling dengan hati terperanjat. Cepat-cepat dia memburu maju ke depan, serunya dengan nada yang cemas bercampur kaget, Jiko. Jiko. Kau, kenapa kau? Gemetar yang mengguncangkan tubuh Hoa In Leong makin lama semakin keras. Nada suaranya juga ikut berubah, ia hanya bisa berbicara dengan suara tersendat-sendat, Aku. Aku. Meskipun menang sebenarnya akulah yang kalah, sebelum kata-kata itu sempat diakhiri, sekujur badannya telah goncang semakin keras, akhirnya ia tak kuasa menahan diri lagi. Cepat Chuan Wee memburu maju ke depan dan memayang tubuhnya. Ke-e, kenapa kau? Kenapa kau? Jiko. Jiko. Kenapa kau teriaknya dengan cemas? Apakah kau terluka oleh pukulan bandut tua itu Hoa In Leong menggeleng? Tidak, aku tidak dilukainya, hanya, hanya. Racun, racun ular sakti itu, apa jerit Chuan Wee dengan jantung yang berdebar keras? Kau maksudkan racun ular sakti itu mulai kambuh Hoa In Leong mengangguk. Dia seperti hendak mengucapkan sesuatu karena bibirnya bergerak-gerak. Namun anak muda itu sudah tidak bertenaga lagi untuk mengutarakan isi hatinya. Waktu itu Hoa In Leong sedang merasakan suatu penderitaan yang luar biasa hebatnya. Keringat sebesar kacang kedelai membasai seluruh jidatnya. Sinar matanya yang jelik ini sudah pudar. Gemetar yang mengguncangkan tubuhnya semakin bertambah keras. Keadaan semacam itu mirip sekali dengan seseorang yang mendekati sekaratnya. Chuan Wee menyadari gawatnya keadaan anak muda itu, tapi ia tak dapat berbuat apa-apa. Dia seperti orang yang kebingungan, kehilangan akal sehat. Anak muda itu hanya bisa berdiri dengan kebuakan bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Leng Yang berada di sampingnya cepat berseru. Xiao Xiaoya, cepat baringkan Ji Kong Cu ke tanah. Jika Ji Kong Cu dibiarkan berdiri terus, kesehatannya pasti akan semakin terganggu. Coba lihat. Racun ular jahat itu mulai kambuh. Pastilah hal ini terjadi karena Ji Kong Cu menggunakan tenaga yang berlebihan. Sewaktu bertempur tadi cepat-cepat Chuan Wee membaringkan Hoa In Leong ke tanah. Ia membiarkan tubuh anak muda itu bertindih di atas pahanya. Kemudian telapak tangan kanannya ditempelkan di atas pusar dan hawa murni pun disalurkan masuk ke dalam tubuhnya. Jiko ia berkata dengan lembut, Berbaring saja di tumpuan badanku. Biarku coba untuk menyalurkan hawa murni. Siapa tahu kalau hawa murniku itu berhasil mendesak keluar racun ular jahat yang mengeram dalam tubuhmu lembut dan halus sekali ucapan tersebut. Seakan-akan kata-katanya itu memang betul-betul muncul dari sandubarinya. Setetes air matah, terasa jatuh berlinang membasai pipinya dan membasai wajah Hoa In Leong. Merasakan itu Hoa In Leong tertawa getir. A-A-A-I. Adikku, aku merasa amat cocok sekali dengan dirimu. Aku pun merasa gembira sekali dapat berkumpul dengan dirimu. Sebagai seorang pria kau jangan berhati lemah. Kau mesti tabah dan berjiwa keras, jangan gampang mengucurkan air mata. Lapi pala, andai kata aku sampai tertimpa sesuatu musibah, engkau juga yang harus membalaskan dendam bagi diriku. Kenapa-kenapa? Mendadak alis matanya berkerut, nafasnya juga ikut memburu, sehingga kata-kata yang belum selesai itu tak sempat dilanjutkan sampai habis. Ketika Hoa In Leong mengatakan bahwa dia menyukai dirinya, serta mertaparas muka cuan ini berubah jadi semu merah. Siapa tahu kata-kata itu tak berakhir, karena ia segera menyaksikan Hoa In Leong mengerutkan dahinya dengan nafas memburu. Wajahnya kelihatan sekali betapa menderitanya dia. Betapa terkejutnya cuanwi menyaksikan kejadian itu, dia segera berteriak keras, Jiko. Jiko dengan lemah Hoa In Leong mengulapkan tangannya. Adikku, aku. Aku tak tahan lagi. Tolong. Tolong tariklah kembali tenagamu, cuanwi menurut. Ia tarik kembali telapak tangan kanannya, kemudian dengan penuh rasa khawatir tanyanya kembali, Jiko, bagaimana rasanya badanmu sekarang dengan nafas tersengkal? Seng Hoa In Leong menengadah. Saat ini isi perutku terasa sakitnya bukan kepalang. Tentulah apa yang dinamakan olah sakti menggigit hati sedang mewujudkan kenyataannya engkau terlalu keras kepala, tak mau mendengarkan perkataanku omel cuanwi sambil berkerut kening, coba kalau kau turuti perkataanku memaksa bandut tua itu menyerahkan obat penawarnya, tentu kau tidak akan merasakan penderitaan seperti ini. Ketika berbicara sampai di situ, matanya kembali jadi merah dan air mata pun jatuh bercucuran. Sekali lagi Hoa In Leong ulapkan tangannya. Jangan menangis. Jangan menangis. Adik Kui, aku tidak percaya kalau apa yang dikatakan sebagai siksaan ular sakti menggigit hati itu mampu merenggut nyawaku. Aku hanya percaya bahwa yang lurus pasti dapat menangkan yang sesat. Aku akan berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki untuk memusnahkan pergaruh racun itu dari dalam tubuhku Jiko. Apakah tidak kau dengar perkataan dari tua bangka itu keluh Cuan Yi dengan sedih? Dia bilang racun ular sakti menggigit hati tak dapat dipunahkan oleh siapapun. Racun itu adalah racun ganas hasil ciptaannya. Jika ia sudah berkata demikian, sudah pasti ucapannya bukan gertak sambal belaka setiap benda yang berasal dari alam semesta, sadah pasti ada lawan tandingannya kata Hoa In Leong dengan suara hambar. Terus terang ku beritahukan kepadamu, aku pernah mendapat warisan ilmu sakti dari seorang tokoh silat. Ilmu semedi tersebut berbeda jauh dengan ilmu semedi yang sering sekali kita lihat. Siapa tahu kalau kepandaian tersebut akan bermanfaat sekali bagiku. Leng Ji memang belum mengenal arti kesal atau murung, tapi ia lebih gelisah dari siapapun jua. Ketika mendengar perkataan itu, segera teriaknya dengan cepat, kalau memang begitu, ayo cepatlah dicoba, dengan perasaan apa daya Hoa In Leong menggelengkan kepalanya. Pelan-pelan dia alihkan sinar matanya ke atas tubuh Wan Hang Giok yang setengah telanjang itu. Adik Mi katanya lagi, apakah nonawan masih belum juga sadar dari pingsannya? Cuan Mi ikut berpaling ke arah Wan Hang Giok, kemudian sambil berkerut kening omelnya, kamu ini memang keterlaluan. Masa dalam keadaan seperti ini pun engkau masih mempunyai kegembiraan untuk mengurusi orang lain Hoa In Leong tertawa getir. Adik Mi katanya kemudian, apakah hengka sudah lupakan maksud tujuanku datang kemari? Keadaan nonawan sangat mengenaskan dan patut dikasihani, lihatlah tubuhnya, belum sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Cuan Mi telah menyela dari samping, yaa, aku tahu, dia mempunyai rahasia besar yang hendak disampaikan kepadamu sampai di situ, dia lantas berpaling kepada Leng Gi, sambil katanya, engkau saja yang pergi ke situ, coba tengok bagaimana keadaan nonawan tampaknya Leng Gi juga tak puas dengan sikap Hoa In Leong yang suka mencampuri urusan orang lain. Tapi lantaran Cuan Mi yang memerintahkan tentu saja ia tak berani membantah. Maka setelah ragu-ragu sejenak akhirnya selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Melihat Leng Gi maju dengan langkah yang sangat lambat, dalam hati Hoa In Leong menghela nafas panjang, pikirnya, yaa, bagaimanapun juga, adikku memang masih terlalu muda. Perasaan hatinya hanya tahu tertuju pada seseorang belaka. Aaaaii. Dia begitu memperhatikan diriku. Aku yang menjadi jikonya benar-benar tak kuasa menanggung beban untuk membuka pikirannya serta memberi pelajaran bagaimana caranya melimpahkan kasih sayang kepada segenap umat manusia. Jika Hoa In Leong berpikir demikian, maka berbeda dengan kemurungan yang mencekam perasaan Cuan Mi ketika itu. Tak kalah dilihatnya seluruh perhatian dan seluruh rasa khawatir Hoa In Leong hanya tertuju pada diri Wan Hang Giok seorang, tanpa terasa lagi dengan kening berkerut dia mengomel, Jiko, bagaimana sih kamu ini? Leng Jitoh sudah menghampirinya. Bagaimana keadaan Wan Hang Giok pun sebentar lagi bakal ketahuan, buat apa kau demikian menghapirkan keselamatan jiwanya? Oyaa, bukankah tadi kau berkata bahwa kau memiliki sejenis ilmu semedi yang bisa digunakan untuk memunahkan racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhmu? Kenapa kau tidak tak usah terlalu buru-buru, tukas anak muda itu? Cuan Mi jadi kurang senang hati, dia pun kembali menyela, kau tidak cemas maka akulah yang sangat cemas. Kenapa tidak bercermin dulu untuk memeriksa tampang wajahmu? Tahukah engkau betapa mengerikannya raut wajahmu pada saat ini? Perkataan itu bukan suatu olok-olokan tapi memang begitulah kenyataan. Raut wajah Hoa In Leong ketika itu memang benar-benar menakutkan sekali. Di antara warna kehu yang menghiasi wajahnya tampak warna hitam melapisi mukanya di sana-sini. Otot-ototnya pada menonjol keluar. Ditambah pula kulitnya pada berkerut menahan penderitaan. Dari sini dapat diketahui bahwa siksaan yang dirasakan dalam perutnya bukannya berkurang sebaliknya justru makin bertambah. Sampai dimanakah penderitaan yang dialami dalam tubuhnya, tentu saja Hoa In Leong jauh lebih jelas dari siapapun. Maka dari itu ia sama sekali tidak busar oleh makian. Suanwi bahkan rasa terima kasihnya malahan semakin berlipat ganda ia pun tertawa getir, lalu katanya dengan lembut, Adikku, bukan berarti aku tak tahu sayang pada kesehatanku sendiri. Tapi justru lantaran ilmu semedi tersebut berbeda sekali dengan ilmu semedi pada umumnya. Lagipula aku pun baru belajar belum lama, maka sampai sekarang aku belum berani melakukannya secara sembarangan, Pertama karena rasa ingin tahu dan kedua karena gelisah. Sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya cuanwi telah menukas kembali, Kalau memang begitu, lantas apa yang mesti dilakukan pikiran dan perasaan hatiku mesti tenang lebih dulu, tenaga dalam arti leluasa tanpa ikatan. Padahal keadaan nonawan hingga sekarang masih belum ku ketahui. Hal ini masih merupakan beban dalam pikiranku. Bayangkan sendiri, jika pikiran dan perasaan belum mencapai ketenangan total, Betapa berbahayanya bila semedi itu ku lakukan secara dipaksakan. Bahaya yang mengancam jiwaku pasti akan berlipat ganda lebih besar lagi sesudah mendengar penjelasan tersebut, Cuanwi jadi tertegun. Ia merasa heran juga curiga, namun tidak berkata apa-apa. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar Leng Ji menjeret kaget, menyusul kemudian ia berteriak-teriak keras, kurang ajar, mampu syualan. Nona! Oh oh bukan, bukan, bukan. Ji Kongcu, cepatlah kemari Hoa Inliong merasa amat terkejut, ia segera meronta dan bangun terduduk. Oleh karena mendengar jeritan kaget yang muncul secara tiba-tiba itu, perasaan hatinya bergolak keras. Karena pergolakan itu isi perutnya jadi teramat sakit. Tak tahan lagi ia mendengus tertahan, kemudian tak bisa dicegah lagi anak muda itu roboh terjengkang ke atas tanah. Cepat Cuanwi menguruti dadanya dengan tangan kanan. Kembali omelnya dengan wajah murung, coba lihat tampangmu itu. Sekalipun nonawan mengalami kejadian di luar dugaan, gelisah pun apa gunanya sambil merasa sakit yang luar biasa, Hoa Inliong berbisik dengan napas tersengal, adik Kui. Tuh, tolong pergilah ke situ. Coba tengoklah keadaannya dengan dahi berkerut Cuanwi menghela nafas panjang, ia segera berteriak, Leng Ji, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kau berlagak sok bingung macam monyet kena terasi paras muka Leng Ji diliputi kegusaran dan rasa mendongkol? Ia menjawab dengan suara lantang, Bajingan-bajinganmu kau adalah manusia yang berhati busuk. Coba lihatlah, meskipun mereka mengatakan akan lepaskan nona ini, Nyatanya sebelum pergi mereka telah menancapkan sebatang jarum beracun di atas dada nonawan. Kemudian bermain gila pula di sekitar pusar dan perut bawah nona ini.